Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horror dengan judul Kematian Perempuan bahu lawean Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih And so Get ready To be hunted Tubuhku beringsut Turun dari rancang Tangan kanan membawa cairan infus Aku berjalan menuju teras Tiba disana Kuliat nenek berlari ke arahku Dengan wajah ketakutan Tina Tolong Tolong Tina Teriaknya Tina kenapa Tanya aku bingung Melihatku yang masih terlihat lemah nenek menggeleng Kamu disini saja Nenek akan mencari bantuan Tukasnya Ia pun berlari ke jalan Aku masih Tidak mengerti Tidak mengerti Teriakan Tina Dari arah kamarnya Membuatku dengan paksa mencabut selang infus Darah langsung Darah langsung menciprat Membuatku kalut Namun aku tidak bisa tinggal diam Mendengar keributan dari arah rumah nenek Aku berlari Tetapi tubuh yang masih lemas Membuat telutu tak kuasa menopang tubuh Aku tersungkur Debu berbaur dengan darah yang membasahi tanganku Tolong Teriakan Tina membuatku kembali bangkit Aku langsung menuju halaman samping Dimana jendela kamarnya terbuka Kulihat pemandangan itu Johnny yang bermata merah Dengan kalap menjembak rambut Tina Dan membenturkannya ke sisi-sisi jendela Hingga terdengar suara berderak Kayu yang menjadi teralih patah beberapa Potongannya menggores kulit wajah Tina Johnny Hentikan Pekiku gemetar Ia terlihat bukan seperti Johnny Melainkan monster dengan kulit mengelupas Luka bakarnya itu tampak memerah dan bernana Aku masuk rumah lewat pintu dapur Namun ternyata kamar Tina terkunci Kucoba untuk mendobrak Tetapi tenagaku sendiri belum pulih Aku tak kehilangan akal Berlari ke dapur Ketemukan kapak di kolong amben Benda itu kugunakan untuk menghancurkan pintu kamar Tina Ah Brok Suara itu terdengar di halaman Aku membiarkan kapak menancap di pintu Dan kembali berlari keluar Pekik kesakitan Tina semakin menjadi Johnny telah menyeretnya ke halaman Disana ia membuka tanki bensin Dan dengan kekuatan entah Mengangkat motor tinggi-tinggi Hingga cairan bensin menyiram tubuh Tina Aku segera menyadari keadaan Johnny Ingin membakar Tina Berlari ku hampir ia dan berusaha merebut korek yang ada di tangannya Untunglah Sebelum ia memantik api Leparman datang bersama ayah Mereka langsung mencekal dan menyergapnya Tina tergeletak tak berdaya Aku mencari handuk untuk mengeringkan tubuhnya dari bensin Tak lama muncul nenek bersama beberapa warga Tepat saat azan maghrib Ambulan datang Halaman rumah nenek dipenuhi warga Aku sampai tidak sadar Ketika Mbak Ju menuntunku ke teras dan mengelap darah di tubuhku Mbak Ju izin ke dapur mengambilkan air minum Aku hanya mengangguk Meluruhkan tubuh di atas lincak Mobil ambulan sudah berlalu Ayah dan nenek ikut mengantar Tina dan Johnny ke rumah sakit Di belakangnya Pak Sanusi dan Mas Har mengiringi Minum dulu Sar Perempuan berbadan subur itu mengulurkan segelas air putih Makasih Mbak Iya Ini infus milikmu Mbak Ju menunjuk kantung infus yang tergeletak di antara cacaran darah Aku mengangguk mengiakan Sakit apa? Terus apa yang terjadi dengan mereka? Mbak Ju memberondongku dengan berbagai pertanyaan Sebenarnya aku enggak menceritakan kejadian tadi Karena ia tipe perempuan yang suka bergosip Namun ia telah membantuku Terlebih Mas Har suaminya itu sering membantu keluarga kami Aku juga enggak tahu Mbak Tadi dengar Tina berantem sama Johnny Waktu aku keluar Kondisinya sudah seperti itu Paparku Si Johnny sudah gila ya? Kenapa Tina masih mempertahankan dia sih? Grutu Mbak Ju Aku cukup kaget Karena ia sama sekali tidak curiga dengan Tina yang menjadi penyebab gilanya Johnny Mungkin Karena ia enggak mau kehilangan suami untuk yang keempat kalinya Mbak Pesautku dengan pelan Tapi Kalau sudah membahayakan seperti itu Bukannya lebih baik cerai saja Dengkus Mbak Ju Ia terlihat kesal Melihat Tina diperlakukan seperti itu Entahlah Mbak Aku enggak mau mengurusi rumah tangga orang lain Tukasku Oh iya Kamu sakit apa sampai diinfus begitu? Tanya Mbak Ju penasaran Aku terdiam mencari alasan yang tepat Selain akibat kejadian malam itu Asam lambung Ucapku sekenanya Mbak Ju menata prihatin Ia pun meluncurkan kalimat panjang lebar Tentang makanan apa saja yang tidak boleh dimakan penderita asam lambung Aku hanya mengangguk mendengarkan Semua orang ke rumah sakit Kamu berani di rumah sendiri Tanyanya saat ingin diberanjak pulang Berani Mbak Aku kan bukan anak kecil Ujarku sembari tersenyum Ya sudah Kalau ada apa-apa telpon saja Aku mau pulang Warung enggak ada yang jaga Pamitnya Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum ia mengelenggang Sepi Rumah nenek terlihat gelap Semua orang sudah kembali ke rumah masing-masing Pelan aku bangkit masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri Dan sholat maghrib Melewati kamar ayah Langkahku terhenti Apa yang dilakukan ayah dengan sosok itu Tidak mungkin ya ibu Meski wujudnya menyerupai dian ayu Aku justru berpikir Jika ia makhluk yang sama dengan sosok yang mendiami tubuh Tina Usai sholat Aku kembali mendekati kamar ayah Kudorong pintunya secara perlahan tidak terkunci Ruangan gelap karena lampu belum menyala Aku cari saklar di tembok dekat pintu Setelah ketemu aku menekannya Namun lampu tidak kunjung menyala Ku ulang sampai beberapa kali Tidak berhasil Akhirnya aku gunakan senter untuk memeriksa isi kamar tersebut Aku memulai dengan rancang Tidak ada yang aneh Semua tampak rapi Karena ayah memang sering menatanya saat pagi Kemudian aku menuju lemari Ku tarik kenopnya hanya ada lipatan baju Bagian dasar terdapat bantal dan tumpukan selimut Bahkan aku sudah membongkarnya dan tidak kutemukan sesuatu yang mencurigakan Senter ku arahkan ke dinding Dimana foto ibu terpacang Wajahnya memang cantik Dengan kebaya putih dan sanggul besar Tunggu tunggu Kebaya Sejak kapan ada foto ibu mengenakan kebaya disana Aku mendekat untuk memastikan bahwa dalam foto itu memang ibu Berlatar layar hitam Ia tersenyum manis Mendadak tengkuku meremang Ada udara dingin yang meniup bagian belakang Tiba-tiba pintu kamar terbanting keras Aku berlari dan mencoba membukanya Tidak bisa Seperti ada yang menahan dari luar Kamar ayah mendadak pengap Panik Ku arahkan senter ke penjuru ruangan hingga tertumbuk pada foto di dinding Wajah ibu tersenyum Melihat jendela aku langsung berlari kesana Belum sempat mencapainya Kaki tersandun sesuatu hingga membuatku tersungkur Sebuah tangan berjari panjang mencengkram kedua kaki Membuatku berteriak ketakutan Lepas Lepas Pekiku Hawa makin panas Keringat membanjari tubuhku yang lemas Ponselku terlempar Bringsut aku berusaha meraihnya Namun dalam kerembangan ruangan Ku lihat sosok itu di belakang Merangkak mendekati tubuhku yang tak bisa bergerak Karena tangan panjangnya yang mencengkram dengan erat Siap Apa maumu Teriaku dengan napas memburu Tentu saja membunuhmu Anjir Apa Apa untungnya dengan membunuhku Aku masih berusaha mencari tahu Walau di balut rasa takut Tentu saja Mengambil aliragamu Itu janji ayamu Demi bersatu kembali dengan dia ayu Jawaban itu membuatku terpaku Apa Janji ayah Iblis ini bukan ibu Kenapa ayah begitu mempercayainya Terdengar suara motor di halaman Aku hafal itu suara motor Bayu Kesempatan tersebut kugunakan untuk menghentakkan kaki dan menghambur ke jendela Berhasil Jengkraman tangan berkuku panjang terlepas Aku langsung menggedor daun pintu Bayu Tolong Grab Ia membekap mulutku dan menarik ke belakang Tubuhku terbanting ke lantai Menimbulkan suara gaduh Yang semoga terdengar sampai luar Kepala terasa berputar Napas sesak dan mual Ia menindih kakiku dan menyeringai Kalau begitu Tidak perlu menunggu Kau berusia 30 tahun Keluarlah nyawamu Berikan ragamu padaku Jakar itu terjulur Siap mencekik leherku Aku hanya bisa berdoa dalam hati Jika memang hidupku berakhir seperti ini Ku harap tidak ada korban lagi Pelan tapi pasti Tulang leherku menyempit Aku terbatuk Tak bisa lagi menghirup udara Jendela terbuka oleh terjalan seseorang Mataku membulat Menyaksikan ia yang menyeruak masuk Membawa sebilah bambu kuning Selanjutnya makhluk itu mengerang dan menghilang Setelah hantaman bambu memukul tubuhnya Aku terbatuk hingga mengeluarkan darah Bayu masih memidasi keliling Setelah memastikan aman Ia menggendongku keluar lewat jendela Maaf Aku terlambat Desahnya menyesal Aku menggeleng menenangkan diri dan mengatur nafas Yang sempat terputus beberapa menit Makasih Ucapku terbata Ayo ke rumahku Ajaknya Ia memapahku dan membantu naik keboncengan motor Perjalanan menuju rumah Bayu terasa singkat Tubuhku lemas Hingga nyaris terjungkal saat turun dari motor Santi yang sudah menunggu segera memapahku masuk ke rumah Ibunya Bayu menyiapkan tempat untuk berbaring Santi Tolong ambilkan lap dan air hangat Pinta ibunya Bayu Gadis itu langsung bergegas Aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi Ada yang sakit nak? Tanya Bu Arum Aku mengangguk menunjuk leher dan dada Maaf Ibu baru tahu masalahmu Apa Bayu datang terlambat? Aku menggeleng lemah Apa yang ibu ketahui tentangku? Bu Arum menarik nafas panjang Janda berusia setengah abad itu merebas kom berisi air hangat dan lap yang diberikan Santi Kemarin malam Ibu bermimpi Didatangi seorang perempuan Ia mengaku bernama Sukma Saat itulah Ibu ingat Bahwa ia perempuan yang mati bunuh diri 26 tahun silam Dari kampung Jati Ia meminta ibu untuk menjagamu putrinya Aku kaget Jadi ibu ku bernama Sukma Selama ini aku tidak pernah menanyakannya Iya Aku memang bukan anak Purnomo dan Dian Ayu Tukasku Ibu merasa aneh Kenapa selama ini gak teringat sedikitpun dengan peristiwa tersebut? Seolah terlupakan begitu saja Padahal saat itu Sukma meninggalkan seorang bayi Tapi setelah ia dan suaminya bunuh diri Kami gak teringat dengan bayinya Aku termenung Mungkin saja Dian Ayu sengaja menghapus ingatan orang-orang Agar ia bisa memilikku tanpa ada yang tahu Namun entah kenapa Mbah Su masih ingat Apa ini berkat pengikutnya? Kebetulan Habis maharib tadi Saga telpon Ia memberitahu bahwa mungkin akan ada hal buruk yang menipamu Ia memintaku mencari bambu kuning untuk jaga-jaga Ternyata benar Makhluk itu ingin mencelakaimu Desah bayu Kenapa Saga bisa tahu? Tanya aku penasaran Katanya Ia salah menilai sesuatu yang ada di belakang ayamu Makhluk itu kemungkinan memiliki rencana dan berupaya mengecoh pengilihatan Saga Jelas bayu Dadaku berkemuru Teringatakan perkataan makhluk yang nyaris merenggut nyawaku Ia ingin memiliki raga aku Karena ayah telah menjanjikan itu demi bersatu kembali dengan ibu Sialan Aku tahu apa yang ia inginkan Ucapku kemudian Apa? Mereka serempak menatapku Ayah Ayah sengaja mengorbankan diriku Agar bisa bersatu kembali dengan ibu Ibu angkatku Diana Ayu Seorang bahu lawan yang mati di saat usiaku tujuh tahun Ia mengorbankan nyawanya Agar ayah bisa hidup lebih lama Dan kini Ayah bersekutu dengan iblis itu Agar bisa kembali pada ibu Paparku Bu Arum menutup mulut Bayu mengacak rambut Menahan emosi Santi memelukku dengan curahan air mata Kita harus menggagalkan rencana itu Sementara kamu tinggallah disini bersama ibu dan Santi Aku bisa tidur di toko Ujar Bayu Aku menatap bu Arum Merasa tidak enak hati Selain itu takut jika mereka terluka gara-gara melindungiku Jangan khawatir Ibu akan sangat senang kalau kamu mau tinggal disini Hanya itu yang bisa kami bantu Ucap bu Arum lembut Pakai barang-barangku mbak Baju kita ukurannya sama kok Tawar Santi aku mengangguk setuju Bayu menelpon Saga Ia mengeraskan suara agar kami semua bisa mendengarnya Betul apa katamu gak Sara dalam bahaya Untung aku datang tempat waktu Kalau bisa Kamu kemari secepatnya Atau carikan orang yang bisa mengatasi masalah ini Please Pinta bayu memelas Saga terdiam beberapa saat Samar terdengar ia berbicara dengan seseorang Baiklah Ayahku membatalkan janji dengan orang lain Besok sore kami akan datang Saudnya membuat kami bernafas lega Syukurlah Besok mereka datang Kamu istirahat saja di kamar Santi Ucap Bayu Santi dan Bu Arum membimbingku ke kamar Setelah berganti pakaian Aku merobakan diri di ranjang bersama Santi San Panggilku lirik Iya mbak Apa kamu gak takut denganku Tanya ku ragu Takut kenapa Santi duduk dan menatapku dengan bingung Ibu angkatku Ibu angkatku bau lawean Kamu tahu apa artinya itu kan Bahkan Sepupuku tinah Ya juga demikian Ujar ku lirik Mbak Ini semua bukan salah mbak Sara Yang aku tahu Mbak Sara orang baik dan pemberani Mbak gak ingat Siapa saja orang yang sudah mbak tolong waktu kecil Kata mas Bayu Mbak dulu mengajar anak-anak nakal yang memalaknya Mbak Sara juga pernah menolongku Mbak Tina Evi Zul Bang Syam Eh siapa Bang Syam Aku ikut duduk karena kaget Iya Waktu itu Aku pernah lihat mbak Sara membantu mendiang Bang Syam yang dikeroyok preman kemung sebelah Apa mbak lupa Aku menepuk dahi Berusaha mengingat apa yang dikatakan Santi Benar Dulu aku pernah membantu Bang Syam mengajar salah satu preman sampai bebak belur Namun akibatnya jari tanganku ada yang patah Bang Syam sempat ingin membawaku ke rumah sakit Tetapi aku menolak Karena sedang buru-buru mengejar Bes Untuk kembali ke Semarang lagi Kami tertidur setelah puas bercerita tentang masa lalu Ternyata banyak sekali kenangan yang kulupakan Termasuk membantu Bang Syam Paginya Bayu pulang dari menginap di toko dengan wajah pucat Aku pikir ia masuk angin Sarah Ayo pulang ke rumahmu Ajaknya Kenapa? Kamu mengusirku Bayu menggeleng Ayahmu Bayu melanjutkan motornya dengan kecepatan tinggi Kami nyaris bertabrakan dengan pengedara lain Aku merasa ada yang aneh Suasana kampung mendadak mencekam Rumah-rumah masih tertutup meski hari sudah beranjak siang Bayu belum mengatakan apapun Namun dari gelagatnya Aku tahu ada sesuatu yang telah terjadi Kenapa ayah? Apa ayah semalam pulang dari rumah sakit? Tiba di halaman sesuai dugaan Kondisi sangat ramai Para lelaki berkumpul di rumahku Kulihat ada Pak RT dan Pak Lura juga Mendadak tubuh kepanas dingin Aku turun dan melangkah pelan Semua mata tertuju kepadaku Ada apa ini? Aku seperti orang linglu Bayu membimbingku masuk ke rumah Tidak ada satupun orang yang menjawab pertanyaanku Masuklah Bayu menuju kamar raya Tubuhku makin terasa dingin Teringat akan kejadian malam kemarin Bayu mengangguk mencoba meyakinkanku Kudorong pintu perlahan bersamaan dengan suara mobil yang memasuki halaman Kutarik nafas panjang Sebelum kemudian menahannya Kamar raya gelap Karena jendela tidak dibuka Ada sesuatu yang menggantung di depan wajahku Kaki seseorang Kepalaku mendonga ke atas Lutut langsung bergetar tubuh lemas Kaki itu terayun Dengan jari-jari kaku menegang Tubuhku limbung rasa pusing dan mual saling berdesakan Selamat pagi mbak Mohon mundur sebentar Biar kami tangani dulu kasus ini Ucap seorang lelaki berbadan tegap Ia memakai seragam kepolisian Baju melesak di antara kerumunan di ruang depan Ia meraih tubuhku dan membimbingnya ke kamar Ayo-ayo Tenangkan dirimu dulu Bisik wanita itu Aku berjalan bagai patung Tak ada satu patah kata pun yang sanggup terucap Dengung suara warga yang berkumpul membuat kepala kian semakin berat Duduk dulu Aku buatkan minum Ucap baju Aku sendirian di dalam kamar Bermacam rasa tengah berdesakan dalam dada Kenapa ayah bunuh diri Andai aku tidak menginap di rumah bayu Mungkin peristiwa ini tidak akan terjadi Baju masuk tergesa Di tangannya tergenggam gelas berisi teh panas Minum sarah Aku meraih gelas yang iaulurkan Tak terasa suhu panas Meski asap tipis masih meliuk tegas Kuteguk minuman itu hingga tandas Kami terdiam Baju hanya menatapku prihatin Ia sesekali mengintip keluar Kulihat dari balik pintu yang sedikit terbuka Jenazah ayah sudah berhasil diturunkan Beberapa orang polisi langsung memasang garis kuning dan meminta para warga untuk menjauh Salah seorang dari mereka mengutuk pintu kamar Baju membukanya berbincang sebentar Kemudian berbalik ke arah aku Polisi mau bicara Apa perlu kutemani Tawarnya Aku menggeleng Pandanganku masih lurus ke depan Baiklah Kalau butuh apa-apa bilang saja ya Lelaki itu masuk setelah baju keluar kamar Ia membiarkan pintu setengah terbuka Membuatku bisa melihat apa yang ada di ruang tengah Jenazah ayah di atas meja Tertutup kain jarik yang entah mereka dapatkan dari mana Boleh saya minta sedikit waktunya Ia mulai bertanya Aku menganggup mengiyahkan Benar Anda Sarah Anak saudara Purnomo Iya Korban diperkirakan meninggal tujuh jam yang lalu Selama delapan jam terakhir Anda ada di mana Di rumah Bayu Saudara Anda Bukan Kenapa Anda di sana Menginap Baik Jadi apa selama itu ayah Anda menghubungi Tidak Siapa saja orang terdekat Pak Pur selain Anda Nenek dan Tina Siapa mereka Orang tua dan keponakannya Polisi itu terdiam Memandang halaman luar dari balik jendela Rumah itu Iya Baiklah Terima kasih Atas waktunya Nanti jika diperlukan lagi Kami akan menghubungi Anda Sementara jenisnya akan kami bawa ke rumah sakit Guna pemeriksaan lebih lanjut Aku menganggup Oh iya Saat kami turunkan Dalam kantung baju korban Terdapat sepucuk surat yang ditujukan untuk Anda Ia menyerahkan cari kertas yang masih terlipat rapi Jika berkenan setelah Anda membacanya Kami ingin meminjam untuk proses penyelidikan Bagaimana? Silahkan Kalau begitu Saya pamit dulu Ia tersenyum Aku mendengar ambulan memasuki halaman Bersautan dengan rih warga yang membantu proses evakuasi ayah Baju mengutuk pintu memasuki kamar dengan wajah bimbang Anu, Sar Gak ada warga yang bersedia masak untuk pengajian nanti malam di rumahmu Mereka Takut Ucap wanitanya itu tainah hati Gak apa-apa Pengajian dilakukan di masjid saja Tolong pesankan makanan jadi mbak Nanti tinggal totalan Sahutku Oke, Sar Lalu Itu Mas Har lagi jemput nenekmu Kamu yang sabar ya Baju menepuk bauku sebelum kembali keluar Makasih mbak Aku menguci pintu Meluruhkan tubuh dibaliknya Kupuka surat dalam genggaman Kertas berwarna putih tulang itu ku tetap nanar Ada bercak cairan yang mengaburkan sebagian tinta Seperti jejak keringat atau air mata Untuk anakku Ia berjanji Ia berjanji Akan membangkitkan kembali nyawa ibumu Walau dalam raga yang berbeda Yakni kamu Setiap malam jumat kliwon Ia akan datang dengan wujudian ayu Wanita yang sangat ayah cintai Kehadirannya membuat ayah makin tidak bisa melupakan ibumu Rasa cintai itu tidak pernah pudar sedikitpun Mengalahkan logika Ayah menerimanya dan menyangkupi syarat yang ia ajukan Iblis itu bilang Nyawa ibumu ada padanya Ia akan mengembalikannya pada raga yang cocok Sialnya pilihan tersebut jatuh kepadamu Ayah tidak sanggup menolak Karena ia memiliki kuasa Kepan saja nyawa ayah menjadi taruhan Tapi malam itu ayah mendengar semuanya Ia berbohong Tujuannya hanya ingin mengambil alir agamu Bukan mengembalikan nyawa ibumu Iblis tetaplah iblis Dan ayah telah jatuh pada lembah hitam Dimana tak ada harapan untuk kembali menapagi jalan yang terakhir Ayah sangat malu Tidak sanggup untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan itu padamu Bahkan menantap wajahmu saja ayah tidak berani Pesan ayah Tolong bakar semua barang-barang milik Dian Ayu Termasuk kebaya Kain jarik Kembang ronce Serta binggai coklat di kamar ayah Disana ayah bersembunyi menampakkan diri sebagai wajah Dian Ayu Ayah telah menjual seluruh perihasan simpanan Ambillah di laci bawah ranjang kamar ayah Gunakan itu untuk keperluan penguburan ayah Jangan gunakan uangmu sedikitpun Ayah tidak mau menjadi bebanmu Bahkan setelah meninggal sekalipun Satu hal lagi Mengenai kematian orang tua kandungmu Penyebabnya adalah ibumu Bukan iblis di dalam diri Dian Ayu Ia mengganggu hati dan pikiran Sukma Menjadikannya benci dan takut terhadapmu yang tak berdosa Setelah berhasil Ia pula yang mengasut ayahmu untuk membunuh Sukma yang setengah gila Ayah tidak berharap kamu memaafkan kami Terlalu hina Untuk meminta hal berat tersebut padamu Tapi ayah harap Kamu bisa hidup lebih baik setelah ini Menemukan jodoh yang pantas dan hidup bahagia Neraka tempat yang pantas untuk orang seperti ayah Jaga diri baik-baik Ayah selalu menyayangimu seperti putri kandung sendiri Walau mendapatkanmu dengan cara yang saat kecil Ayah Ayah sungguh-sungguh minta maaf Tolong makamkan ayah di samping Dian Ayu Ini cara terakhir untuk kami bersatu Semoga kamu kenan mengabulkannya Salam Ayah Air mataku berlomba dengan isak tangis yang tak bisa lagi kupendung Dunia seperti tidak peduli Mengimpitku yang tak lagi memiliki daya Kenangan masa kecil berkelebat Membentuk rangkaian film yang terputar tanpa henti Aku tidak menyangka Jika akan seperti ini akhirnya Kepada siapa lagi aku bersandar Dindi yang selalu ku jadikan tempat berlindung runtuh sudah Ketukaan pintu menyadarkanku dari jurang kegelapan Aku bangkit mengusap air mata dan memasukkan surat tersebut ke saku celana Jangan sendirian Ayo ikut Ajak Bayu Kuliah sekeliling Sepi Embusan angin mengibarkan garis kuning yang mengelilingi rumah kami Aku menuju kamar raya Mematung di depannya dalam waktu yang cukup lama Bayu sabar menanti Ia disampingku rasa hangat yang terpancar diri tubuhnya Membuatku sedikit mendapatkan tenaga Untuk melakukan sesuatu Nenek sedang dijemput Mas Har Kamu makan dulu ya Biar ada tenaga Cegah Bayu saat aku hendak melangkah ke arah pintu kamar Aku harus melakukan sesuatu Ucapku datar Apa? Kuburikan surat ayah pada Bayu Ia membaca dengan gerakan mata yang sangat cepat Beberapa jurus kemudian ia menatapku penuh hibah Aku memalingkan muka Kita tunggu Saga dan ayahnya saja ya Mereka nanti tiba sekitar pukul empat Bujuk Bayu Aku menimbang sejenak Mungkin kalimat Bayu ada benarnya Baiklah Aku mengangguk Bayu segera membimbingku keluar rumah Jika dulu saat kematian ibu halaman sangat ramai Kali ini berbeda Tidak ada tenda Tidak ada warga yang berjibaku menyiapkan proses pemakaman Jenazah ayah masih di rumah sakit Entah siapa yang mengurusnya nantinya Aku tidak tahu Sore selepas sasar Saga dan ayahnya tiba Mereka langsung menuju rumah Bayu Kami menyambut mereka Bayu Bayu pun menceritakan kejadian kelam tadi pagi Astagfirullah Maaf Jika kedatangan kami terlambat Sesal Pak Hussein ayah Saga Tidak Ini sudah takdir Saudku datar Kalau begitu Boleh kami melihat rumah Mbak Sarah Pinta Pak Hussein aku mengangguk Sudah sholat gak Tanya Bayu Sudah tadi di jalan Ayo Kita kesana sekarang Kami bergegas ke rumah Bu Ambar dan Santi bersama Mbak Ju yang menyiapkan acara pengajian Untuk ayah nanti malam Warga telah setuju untuk menggelarnya di masjid saja Karena rumahku pun masih terpasang geris polisi Tiba di halaman Saga berdiri mematuh Ia dan ayahnya saling tatap Membuat perasaanku tidak enak Ada apa? Mari kita masuk saja Ayahku Tunggu Mbak Tunggu tunggu Ada yang menghadang di teras Ucap Pak Hussein kemudian mulai membaca Yata Tsuchi Aku merasa awap panas memancar di arah rumah Seperti ada api yang berkobar dan menerpa wajah Aku lihat Saga berkeringat Sudah aman Mari kita cari benda-benda itu Pak Hussein mengangguk Hah? Sudah tahu? Belum Tapi Saya yakin benda-benda tertentu yang menjadi bed Dia Jin tinggal di dalam rumah Mungkin saja Mbak Sarah tahu Jawab lelaki berbadan tinggi dan sangat mirip dengan Saga tersebut Kulitnya bersih tidak terlihat jika ia telah memiliki putra sebesar Saga Kebaya Kain jarik Ngembang ronce dan bingkai foto Paparku Ada dimana? Tanya Bayu Di lemari kamarku Ada juga boneka jerami yang terbungkus kain merah Kami segera bergerak Menerobos garis polisi Aku menyalakan semua lampu walau matahari masih bersinar Kuarahkan mereka ke dalam kamarku Dan menunjuk lemari kayu hitam di sudut ruangan Waktu itu Aku melihatnya di dalam Tunjukku Bayu segera memeriksa Ia membuka lemari dengan hentakan kuat Seketika pintunya terbuka Aku memberi petunjuk laci tersembunyi di dasar lemari Namun saat dibuka Tidak ada apapun Gak mungkin Ini gak mungkin Desisku Bagaimana jika di kamar ayamu? Usul Saga Aku mengangguk setuju Kami pun berlalu ke sana Bayu mendorong pintu yang tidak terkunci Seketika aku beringsut mundur Bayangan kakek menggantung di balik pintu masih melekat di dalam ingatan Tenangkan hati dan pikiran ya mbak Jangan sampai kosong Terus bersikir dan meminta perlindungan dari Allah Saran Pak Hussein Bayu menyalakan lampu Tetapi tidak bisa Aku bilang kemarin malam pun demikian Saga masuk terlebih dulu dan menuju ke jendela Ia membukanya lebar-lebar Seketika cahaya matahari masuk dalam ruangan Itu Aku menunjuk bingkai di dinding yang hanya berlatar belakang hitam Astagfirullah Desis Bayu dan Saga bersamaan Aku menoleh ke mereka Apa melihat wajah Dian Ayu di sana? Bayu mengambil kurusi berusaha meraih bingkai tersebut dengan hati-hati Setelah mendapatkannya Tiba-tiba kaki kurusi patah Ia jatuh terjengkang Saga segera menolongnya Aku mengambil alih bingkai tersebut Sekarang tinggal kebaya Kayin jarik dan kebang ronce Coba kita lihat dalam lemari itu Pak Hussein menunjuk lemari kayu Aku membukanya Semua lipatan baju kekeluarkan Bahkan selimut dan bantal yang berada di dasar lemari Ku angkat semua Jariku menyisir seluruh dinding lemari Barangkali ada laci tersembunyi Di sini Teriak Bayu menunjuk ke bawah kasur Entah kenapa ia bisa menemukannya di sana Hanya ada kebaya dan kebang ronce Tidak ada kain jarik Jangan-jangan Aku menetap Bayu Apa? Kain jarik yang dipakai menutupi jatuh tayah tadi Kain itu? Duga aku Kita bawa seadanya dulu Mari ke halaman Ajak Pak Hussein Setelah membacakan beberapa ayat suci Saga membakar dua benda tersebut Api berasa pita membumbung tinggi Aku menetapnya tanpa gedip Aku terkejut dengan panggilan telpon yang masuk dari masar Halo mas? Ada apa? Sarah? Jenasa ayamu hilang Aku juga baru dapat kabar di rumah sakit Tempat tina dirawat Yang gak ada di ruangannya Hilang? Bagaimana bisa mas? Seru ku panik Aku juga kurang tahu sar Sebaiknya kamu menyusul ke rumah sakit saja Dan emu belum tahu Ia ada di rumahku Tukas mas har Aku menetap Bayu Ia pun sama kagetnya denganku Tadi siapa yang menutupkan kain jarik ayah? Tanya aku Seingatku mas har Coba kamu tanya dia Saud Bayu Aku menelpon balik mas har Dalam hitungan detik yang langsung mengangkatnya Ada apa sar? Apa mas har yang menutupkan kain jarik ke jenasa ayah? Tanya aku gugup Iya Aku lihat di ranjangnya ada lipatan kain jarik Jadi kupakakan saja Jawab mas har Kenapa? Eh Enggak Ya sudah Aku mau ke rumah sakit sekarang Tolong titip nenek ya mas Panggilanku akhirnya Bagaimana? Mau ke rumah sakit? Tanya Bayu Aku bingung Saga dan ayahnya sudah terlanjur kemari Benda yang kami cari masih belum lengkap Kemungkinan kain jarik yang dipakaikan ayah memang milik mendiang ibu Kalau mbak Sarah izinkan Biar kami tetap tinggal disini Dan melakukan rokiah terhadap rumah mbak Ucap Pak Hussein Baiklah Maaf Saya harus merepotkan bapak Angguku setuju Bayu segera mengantarkanku ke rumah sakit Dimana jesat ayah tadi pagi di bawah Sepanjang jalan kami tidak banyak membuka suara Lembayung senjau mengiringi gulir kuda besi yang melaju cepat Tiba di simpang tiga Azan maghrib mulai berkumandang Jarak rumah sakit masih sekitar 20 km lagi Jika dengan kecepatan 80 km per jam Kami bisa tiba disana dalam waktu kurang lebih 15 menit Bayu memilih untuk lanjut Kebetulan jalanan cukup sepi Kami tidak perlu menyalip banyak kendaraan Selama perjalanan Aku masih juga memikirkan segala kemungkinan Tina juga menghilang Walau rumah sakit tempatnya dirawat berbeda Tetapi masih dalam satu wilayah kota Namun Kondisinya saja kemarin memperhatinkan Tidak mungkin ia kabur dan membawa pergi ayah Lagi pula untuk apa Kupikir berkali-kali pun tidak masuk akal Setelah sampai Aku langsung meminta keterangan mengenai hilangnya jenis ayah kepada petugas polisi Yang kemarin mengintrogasiku Kebetulan kami berpapasan di lobi rumah sakit Selama proses autopsi Kami berjaga di depan ruangan Tapi Aku menatapnya tak sabar Selama bertugas Baru kali ini saya mengalami kejadian tak masuk akal Desahnya Kami tertidur tanpa sebab Bahkan dokter forensik pun Ditemukan tak sadarkan diri di bawah ranjang Saat itulah kami menyadari bahwa jenazah menghilang Apa ayah saya masih mengenakan kain jarik dari rumah? Tanya aku Kain jarik? Ia mengurutkan dahi Ah iya Saya baru ingat Saat dibawa kemari Ada sesuatu yang jenggal Aneh Tapi saya tidak sadar apa itu Ternyata kain jarik Kami terdiam Bayu mengajakku untuk sholat maghrib terlebih dahulu Polisi itu pun mengikuti kami ke musola rumah sakit Sekilas kulirik emblem nama di bajunya Siswanto Setelah sholat kami bertemu kembali di lobi Aku mengajak Bayu beralih ke rumah sakit di mana Tina dirawat Kami akan berusaha semaksimal mungkin Semoga kasus ini segera selesai Ucap Ibtu siswanto Terima kasih Anggukku Sepuluh menit kami telah tiba di rumah sakit umum daerah Segera aku bertanya di mana kamar Tina kepada resepsionis Wanita berkacamata itu melihat buku catatan Kemudian memandangku ragu Anda keluarganya? Ya Saya sepupunya Tandasku Kami sudah memberi kabar ke salah satu nomor keluarga yang tercantum di data Atas nama Hardy Pasientina kabur Petugas keamanan sedang mencarinya di sekitar rumah sakit Tutur wanita bermata sipit itu Iya Saya sudah mendengarnya Terima kasih Saya ingin membantu mencari di sekitar ruangan Tempat ia dirawat Wijarku Silahkan Ruang Anggrek 2 Bangsal 3 Aku dan Bayu menyusuri lorong yang ditunjuk resepsionis Sesekali hawa tidak enak menerpa kulit Setiap langkah Seperti ada yang mengikuti Bayu menepuk bauku Mengisyaratkan agar aku tak perlu menoleh Kami tiba di depan ruang Anggrek Jadwal besuk sebentar lagi habis Hanya ada 2 orang lelaki separuh bayi Yang masing-masing menjaga seorang ibu dan anak lelaki Aku menuju kamar tempat Tina kemarin dirawat Memang kosong Tidak ada barang-barang miliknya yang tertinggal Aku mendekati ranjang di seberangnya Mencoba menyapa lelaki berpeci putih yang terkantuk-kantuk di pinggir tempat tidur Maaf pak Apa sebelumnya sepupu saya menunjukkan gelagat aneh? Atau pamit ke kamar mandi dan sebagainya? Enggak mbak Saya justru bertanya dia sakit apa Wong badannya terlihat sehat kok Tapi kok dirawat? Jawabnya Sehat bagaimana pak? Dia ada luka bakar dan beberapa memar Bahkan wajahnya tergores Tegasku Masa sih mbak? Yang mbak maksud ini pasien di ranjang itu kan? Namanya Tina Iya Tina Semua orang bertanya Tapi saya jawab apa adanya Saya gak melihatnya pergi Aku mendengus frustasi Bayu memintaku untuk mundur Ia pun mencoba bercakap sekali lagi dengan lelaki itu Pasien perempuan yang ia jaga Turut memberikan keterangan bahwa Tina saat masuk ke ruangan ini dalam kondisi baik-baik saja Astaga Aku mongsa apa aja Tidak tahu lagi harus berbuat apa Tiba-tiba ponsel bayu berdering Panggilan dari Saga Ia segera mengajakku keluar dan mengangkatnya Halo? Enggak? Kenapa? Bayu mendekatkan ponsel ke telingaku Cepat pulang bayu Jinasi ayahnya Sarah sudah ditemukan Kami menembus pekatnya malam dengan dada berdebar Setelah mematikan panggilan dari Saga Bayu langsung berlari ke parkiran Ia melajukan motor nyaris tanpa kendali Aku menepuk bahunya agar hati-hati Meski jalanan sepintah kenapa perlahan motor mulai melambat Bayu berulang kali mencoba menambah kecepatan Tetapi gagal Aku melihat jarum penunjuk hanya berhenti di angka 40 Sangat lambat Sampai aku mendekat kesal Kenapa motornya baik? Nggak tahu Nggak bisa digas Berat Coba-coba Berhenti dulu sebentar Usulku Bayu menempikan motor Kami pun turun dan bertukar tempat Eh, jangan Sarah Biar aku saja yang bawa Cegah bayu Udah, udah, udah Diam aja Aku merebut setang motor Dan kembali menyalakan mesin Gegas Kulajukan kuda besi hitam tersebut Dengan kecepatan 60 km per jam Makin lama Kunaikan hingga 80 km per jam Namun saat akan menambah lagi Mendada gas macet Motor kembali melambat Hanya 40 km per jam Aku mendekat kesal Di depan Beringin kembar Menghadang Aku membuang perasaan ngeri Akan keberadaan pohon kerama tersebut Untunglah lampu motor Masih cukup menerangi jalan Saat nyaris bersejajar Dengan kedua pohon itu Tiba-tiba motor melompat Meraung dengan kecepatan Yang tak bisa aku kendalikan Aku berteriak Bayu sepertinya terpental Rem tidak berfungsi Jarum penunjuk kecepatan Bergerak sendiri Aku hanya mampu Menggegam erat setang Di depan kulat Seperti ada iring-iringan jenazah Tanpa sempat menghindar Aku menabrak mereka Motor melambung tinggi Sebelum kemudian jatuh Menimpa kakiku Sesaat aku tidak menyadari Apa yang terjadi Tulangku serasa remuk Darah mengalir Dari penjuru lubang Aku telentang Di kegelapan malam Sepi Serangga tidak ada Yang menunjukkan bunyi Entah berapa lama Aku hanya bisa mengericap Membiarkan bulir hangat Tumpah di sudut mata Pepohonan pinus Menawingiku Semah kobra Membalut tubuhku Yang terbanting ke tanah Pelan aku mencoba Menggerangkan kaki Tidak bisa Motor yang menindi Terlalu berat Ku rasakan kesemutan Pada kaki kanan Samar aku mendengar Langkah tertati Mendekat Ia memanggil Namaku Bayu Sara Suaranya Menggema Membelah gelap Yang malam Yang terasa Begitu mencekam Aku mengerang Saat itulah Ada cairan Yang masuk ke saluran Napas Membuatku terbatuk Bayu Segera menemukanku Yang terkapar Ia menyalakan Senter ponsel Mengangkat motor Dan membantuku duduk Kita tinggalkan saja Motornya disini Ayo naik Ia memberikan Punggungnya Kepada aku Tidak sanggup Menolak Aku pun Menurut Kulingkarkan tangan Pada lehernya Bayu Mengangkat tubuhku Tanpa kesulitan Ia mengambil Kunci motor Memberikannya ponselnya Padaku Untuk menerangi jalan Sebentar lagi Sampai pos ronda Semoga ada orang disana Wujarnya Tubuh yang terayun Membuat perutku Mual Aku mengularkan Cairan dari mulut Meluncur ke depan Dan sepertinya Mengenai sepatu Bayu Astaga Sabar ya Sar Aku akan berjalan Lebih cepat Bayu panik Ia menyeret langkahnya Dengan tergesa Aku tahu Dirinya pun terluka Namun demi lekas Sampai Ia rela menggendongku Tiba di pos ronda Tidak ada orang Sama sekali Jalanan sepi Rumah-rumah Tertutup Bayu melihat Jam tangannya Baru pukul 25 Kita Berhenti disini dulu Aku coba Telepon Masar Minta bantuan Ucap Bayu Aku masih terdiam Tidak ada kalimat Yang ingin ku ucap Rasa sakit Yang mencaliri tubuh Membungka mulut Ku sandarkan kepala Pada tiang pos Tak lama Masar datang Bersama dua orang lainnya Mereka panik Melihat kami Yang bubak belur Di bawah lampu Yang lebih terang Aku bisa melihat Celana Bayu Yang koyak Dengan luka merah Menganga Kondisiku sendiri Entah seperti apa Kita ke klinik dulu saja ya Saran Masar Aku menggeleng Bayu pun paham Gak usah mas Kami mau langsung Menemui Saga saja Ucapnya Masar yang tanggap Mengangguk Kami langsung Diantar pulang Ke rumahku Tiba di rumah Saga terlihat Kelelahan Begitu juga Dengan Pak Hussein Selain itu Ada beberapa Pemuda berbaju putih Yang duduk bersandar Pada dinding teras Dimana Aku membuka suara Segera menegakkan tubuh Menyeka keringat Di dahinya Kalian gak apa-apa Oh iya Ini teman-temanku Santri Ayah Pemuda itu Menunjuk tiga remaja Yang mengangguk Dimana ayahku Aku amruk Di tanah Kedua kaki Terasa kaku Pak Hussein Berbicara Dengan masar Tak lama Lelaki itu Masuk rumah Dan kembali Membawa Satu gelas Air putih Ayah Saga Menerimanya Kemudian Mulai membacakan Aetet suci Ia mengelurkan Air itu Pada aku Tarik nafas panjang Buang Minumlah Sambil membaca Solawat Aku menurut Beberapa saat Kemudian Tubuhku Terasa nyaman Kaki mulai Bisa digerakkan Saran saya Pemakaman Jangan dituda lagi Lakukan malam ini Ucap Pak Hussein Baik pak Saya akan kabari Warga yang lain Saud Mashar Nenek Datang Di antara Baju Ia memelukuh Yang masih termangu Di undukan teras Jenazah ayah Berbaring di ruang Depan Beberapa orang Berjaga Yang lain Menyiapkan Pemakaman Usai Jenazah dimandikan Pak Hussein Memimpin Sholat Aku memilih Diam di kamar Bersama nenek Yang sesekali Menyekah Wajah keriputnya Mobil jenazah Dari kampung Sebelah Datang Jenazah ayah Segera diberangkatkan Kemakam Aku keluar Menyaksikan Kepergian ayah Untuk yang terakhir Kali dan selamanya Tak ada isak Tangis yang Kupersembahkan Semuanya sudah Berakhir Walau rasa sakit Yang ia tinggalkan Belum pudar Bayu mengambil Telanganku Ia menunjuk Ke halaman samping Saga dan seorang Temannya Tengah membakar Kain jarik itu Api berkobar Menggeliat Memusnahkan Benda yang kata Ayah Menjadi media Makhluk tersebut Untuk datang Kata Saga Mereka menemukan Ayah di dalam Lemari kamarmu Secara logika Itu terdengar Gak mungkin Bayu mungsap wajah Mas harus Sudah bicara Kepada polisi Agar Kasus ini Ditutup Beruntung Ibtu Siswanto Mengerti situasinya Ia setuju Untuk membatalkan Proses autopsi Aku mengangguk Masih menikmati Liukan api Yang makin lama Mengecil Benda itu Menjadi abu Saga terlihat Lega Besok Pencarian tinah Akan dilanjutkan Pausin dan Saga Akan berjaga Di rumahmu Kamu dan nenek Pulang ke rumahku Saja ya Ibu dan Santi Sudah menyiapkan kamar Lagi-lagi Aku hanya Mengangguk Bayu meminta Beberapa pemuda Mengantarkanku Dan nenek Ke rumahnya Sementara Ia akan Membersamai Saga Paginya Aku tidak Menemukan nenek Di sampingku Saat sedang Membuat sarapan Sementara Bu Arum Belanja ke pasar Gadis berseragam Putih abu-abu itu Terlihat sedang Mengaduk sesuatu Dalam penggorengan San Nenek kemana Tanya aku Celingak-celenguk Baru saja Pamit pulang Mbak Mau aku antar Gak mau Tapi dianya Mbak duduk dulu Aku buatin nasi goreng Ucapnya Ah Kenapa gak bangunin aku Aku merasa Tidak enak Namun Semalam memang Aku tidak bisa tidur Nyenyak Mata baru bisa terbejam Saat menjelang subuh Kini kepala Kuterasa berat Gak apa-apa Mbak Aku tahu Mbak semalam Gak bisa tidur Aku duduk di meja Menelpon Bayu Dan menanyakan Kondisi rumah Aman kok Semalam kami ditemani Beberapa orang warga Mereka juga Mau membantu Pencarian Tina Jelas Bayu Beberapa saat Setelah panggilan terhubung Lalu bagaimana hasilnya Kata Saga Ia belum bisa Mendeteksi keberadaannya Kamu jangan khawatir ya Semoga setelah ini Semuanya Bek-bek saja Hibur Bayu Santi meletakkan Sepiring nasi goreng Di hadapanku Ia pun duduk Di seberang meja Ayo makan Mbak Kata Mas Bayu Nasi goreng Buatanku enak loh Tawarnya Aku tersenyum Memantikan telepon Lalu mengikutinya Menyuapkan nasi ke mulut Memang enak Tapi perasaanku Yang gelisah Membuat apa yang kutelan Serasa hambar Aku pulang dulu San Kamu juga sudah Mau berangkat kan Tanya aku Melihatnya Mengambil sepatu Iya mbak Kalau begitu Aku antar sekalian ya Enggak usah Nanti kamu telat Aku jalan saja Aku bergegas Menyusuri jalan Menuju rumah Sesekali berpapasan Dengan warga Yang hendak beraktifitas Mereka hanya Mengangguk Tidak berani menyapa Ada rasa takut Yang membayang Di wajah mereka Suara klakson Di belakang Membuatku menoleh Bunani Menghentikan Sepeda motornya Dari mana Sar Kau jalan kaki Siapanya Mau pulang Senyumku Tersenyum kecut Ayo Ibu Antar Kebetulan kita searah Aku naik di belakang Tanpa ragu Bunani Melajukan motornya pelan Sesekali Yang mengajakku Mengobrol Dan memberinya semangat Namun Tidak sedikitpun Ia menyinggung Soal penyebab Ayah bunuh diri Ia cukup mempati Makasih bu Aku gegas turun Setelah tiba di halaman Sama-sama Kalau kamu butuh sesuatu Bilang saja Tidak pelusungkan Termasuk Niatmu Yang ingin belajar Menolong persalinan Ucapnya pelan Aku mengangguk Menatap rumah Yang terlihat sepi Kemana bayu Dan yang lain Bunani pamit Setelah motornya berlalu Terdengar suara gadu Dari rumah nenek Aku terseok Sambil memegang Dada yang terasa sesak Sekujur tubuhku Terasa ngilu Beberapa bagian Kulihat memar Membiru Nek Panggilku Sebelum memasuki Pintu depan yang terbuka Busch Sekelebat angin Mendorongku Hingga terjengkang Ke halaman Aku merasa ada sesuatu Yang mencekik leher Membuat napas sesak Dan dada Ingin meledak Hentikan Serupa usen Yang menghambur keluar Diikuti saga Bayu Dan ketiga santri Yang kemarin malam Membantu proses rukia Aku mendelik Bola mata Serasa ingin melompat keluar Lidah terjulur Akibat tekanan Pada tulang leher Pak usen Mulai membacakan Naitat suci Al-Quran Tangannya Yang letakkan Di atas Hubun-hubunku Seketika Hwa panas Menjalari tubuh Jerit kesakitan Menusuk Telingaku Tina Tolong sadar Perbuatan itu Merugikan dirimu sendiri Ayo Lawan iblis Yang berusaha Menguasai tubuhmu Ucap Bayu bergetar Aku kembali Bisa bernafas Namun Badan terasa Lemas Ku pindah Sekitar Untuk mencari Keberadaan nenek Ia terguguh Di sudut ruangan Penampilannya pun Tau ubahnya diriku Kacau Tina Aku bertanya Setelah bisa Menguasai keadaan Bek Kali ini Kepalaku Seperti dihantam Kepalan berduri Aku terguling Menangkupkan Tangan pada Pelipis Yang perih Pak usen Dan saga Kembali bertindak Mereka Memercikan Air rendaman Bidara Ke sekitarku Tina Keluarlah Bayu Lagi-lagi Memohon Ia berputar Mencoba mencari Keberadaan Tina Yang takasat mata Terdengar Suara berdembum Dari dalam rumah Mereka Masuk Kecuali Bayu Ia Membantuku Berdiri Dan duduk Di sofa Jiwa Tina Ada disini Kita perlu Mencari raganya Dan menarik jiwa Yang terlepas Tersebut Kembali ke badan Papar Bayu Tangannya Mengelurkan Segelas air putih Raganya Aku menyandarkan Kepala Tiba-tiba Aku teringat Sesuatu Cermin Ya Mungkin saja Bunda itu Bisa membantu Aku pamit Pada Bayu Untuk pulang Namun Tidak Aku katakan Mengenai Cermin Tersebut Kepadanya Aku Antar ya Gak usah Aku Baik-baik saja Kok Tolaku Terseok Aku menuruni Undakan tangga Melintasi Alaman Kemudian Menuju Teras yang Terlihat Berantakan Sisa-sisa Garis polisi Masih ada Aku telah Meminta Masar Untuk Menyampaikan Pada polisi Bahwa Kasus Kematian Ayah Tak perlu Lagi Diselidiki Surat yang Ayah tinggalkan Untukku Adalah Jaminan Bahwa Semuanya Murni Bunuh Diri Namun Takus Sangka Ibtu Si Suwanto Tiba-tiba Datang Lagi Ke rumahku Ia Sendirian Hanya Mengenakan Kaos Merah Berbalu Jaket Kulit Warna Hitam Selamat Siang Mbak Siapanya Iya Selamat Siang Ada Apalagi Pak Bukankah Saya Sudah Meminta Untuk Menutup Kasus Ini Aku Mengernyit Heran Benar Maaf Karena Saya Datang Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu Sebelumnya Boleh Kita Bicara Sambil Duduk Aku Mengangguk Memberis Selahkan Lelaki Berkumis Tipis Tersebut Duduk Dilincak Saya Pribadi Merasa Kasus Ini Tidak Biasa Terlebih Setelah Membaca Surat Peninggalan Ayah Anda Ia Menyerahkan Kembali Kertas Yang Kuberikan Semalam Di rumah sakit Sesahat Sebelum Pulang Apa Maksudnya Apa Ini Ada Kaitannya Dengan Bula Ia Menjawab Dengan Pertanyaan Aku Terperanjat Lelaki Di hadapanku Terlihat Seperti Orang Yang Selalu Berpikir Rasional Namun Ternyata Aku Salah Ia Pun Merasakan Kejanggalan Dalam Kasus Meninggal Nyaya Iya Saud Kusingkat Kami Terdiam Maaf Tapi Saya Harus Segera Menemukan Sepupu Saya Ujar Sejurus Kemudian Boleh Saya Bantu Tawar Ibtu Aku Menggeleng Tidak Perlu Dia Raganya Saja Yang Hilang Jiwanya Ada Di Sana Kutunjukkan Rumah Nenek Apa Sebelumnya Yang Pernah Melakukan Kejahatan Tanya Ibtu Si Suwanta Atau Sias Itu Sebenarnya Ia telah Menikah Sebanyak Empat Kali Tiga Suaminya Meninggal Tak lama Setelah Pernikahan Mereka Suami Kempat Kondisinya Memberhatinkan Seperti Gangguan Jiwa Ya Ini Tidak Bisa Dikatakan Kejahatan Tapi Kalau Bapak Mempercaya Adanya Mitos Bolawean Keanehan Apa saja Yang pernah Terjadi Selama Ini Sesuatu Yang ada Hubungannya Dengan Sebabu Anda Aku Terdiam Mencari Kalimat Yang pas Untuk Kuceritakan Kepada Ibtu Siswanto Wibawanya Membuat Kuyakin Bahwa Ia Orang Yang Bisa Dipercaya Semua Yang Kutahu Tentang Tina Berbagai Peristiwa Mencakam Yang Terjadi Usai Suami Keduanya Meninggal Serta Hal-hal Diluar Nalar Yang Lainya Kutarakan Dengan Hati-hati Termasuk Statusku Yang Ternyata Bukan Anak Kandung Aya Sampai Disini Aku Tak Bisa Lagi Menahan Desakan Dalam Dada Air Mata Luruh Tangis Tanpa Suara Membuat Bahuku Terguncang Adakah Tempat Yang Disukai Tina Misalnya Saat Ia Sedang Emosi Ibtu Siswanto Bertanya Setelah Membiarkanku Meluapkan Emosi Aku Mengingatnya Sejenak Namun Tidak Tempat Seperti Itu Yang Jarang Sekali Bersahabat Denganku Walau Dulu Kami Cukup Dekat Tetapi Ia Tidak Pernah Mengatakan Tempat Favoritnya Tidak Ada Lelaki Itu Mengetuk Ngetukan Jari Pada Sisi Kanan Tempat Duduknya Ia Merenung Cukup Lama Tiba Tiba Tubuhnya Terlonjak Anda Bilang Tina Bahulawean Sama Seperti Mendiang Ibu Angkat Anda Kalau Benar Ini Ada Hubungannya Bisa Jadi Ya Tak Jauh Dari Sini Di Sekitar Rumah Anda Aku Mengangkat Talis Langsung Mengedarkan Pandangan Ke Penjuru Rumah Pelan Kakiku Melangkat Turun Ke Alaman Mengintari Rumah Aku Menuju Bagian Belakang Di Samping Kandang Ayam Ada Bangunan Gudang Tempat Peralatan Di Atasnya Terdapat Semacam Loteng Saat Kecil Aku Dan Tina Sering Bermain Di Sana Namun Ia Buat Untuk Mengintai Para Maling Ayam Ibtus Iswanto Mengikuti Ia Berada Di Belakangku Persis Aku Memeriksa Pintu Gudang Tidak Tergembok Namun Saat Didorong Tidak Bisa Seperti Ada Yang Mengganjel Di Belakang Biar Saya Dobrak Ucap Ibtus Iswanto Mengambil Ancang Ancang Sekali Dua Kali Tidak Berhasil Kegadoan Itu Mengundang Bayu Untuk Iswanto Yang Datang Tanpa Serakan Ada Apa Sar Ia Bingung Bisa Bantu Dibrak Pintunya Pintaku Tanpa Banyak Tanya Bayu Bertindak Bersamaan Kedua Lelaki Itu Menundang Pintu Dengan Kaki Kanan Berhasil Robo Engsel Tua Itu Jebor Aku Meringsek Masuk Mengambil Tangga Lipat Kemudian Meletakkannya Di Bawah Plafon Yang Memiliki Kenok Biar Saya Saja Cegai Pintu Si Suwanto Melihatku Bersiap Memanjat Aku Memberikan Tempat Padahnya Ia Menaiki Anak Tangga Dengan Cepat Mendorong Penutup Lobang Dan Menggesernya Ke Kanan Tubuhnya Ia Dorong Ke Atas Sehingga Memasuki Lobang Loteng Tidak Ada Suara Aku Yang Khawatir Ingin Segera Menyusulnya Namun Bayu Mencegah Dan Memintaku Mundur Terdengar Suara Berdebum Tak Lama Tubuh Ibtu Si Suwanto Terjatuh Dari Lubang Kami Yang Kaget Tak Sempat Menangkapnya Ia Mengantam Tangga Kemudian Amruk Bersama Di Lantai Astaga Apa Yang Terjadi Pak Tanyaku Sambil Membantunya Duduk Ia Merahis Kesakitan Dia Ada Di Atas Harus Cepat Diselamatkan Aku Menatap Bayu Ia Segera Berlari Keluar Dan Memanggil Saga Mereka Datang Bertiga Bersama Salah Seorang Santri Pak Usan Dan Dua Orang Lainnya Memilih Berjaga Di Rumah Nenek Saga Dan Bayu Membetulkan Tangga Yang Amruk Mereka Pun Bergantian Naik Keloteng Terdengar Suara Tawa Yang Membuatku Bergedik Ngeri Tina Sadarlah Kamu Harus Bisa Lepas Dari Iblis Teriak Bayu Geraman Kasar Terdengar Suara Berdemu Membuat Platform Seolah Ingin Runtuh Benar Saja Kedua Lelaki Terjatuh Bersamaan Runtuhan Plafon Yang Menyelemuti Kami Untunglah Jaraknya Tidak Terlalu Tinggi Terlihat Seseorang Menggeliat Dibalik Runtuhan Lain Tina Aku Mendekat Debu Yang Beramburan Membuat Napas Sesak Dan Batuk Tubuhnya Mengejang Seutas Tali Melilih Di Lehernya Aku Berusaha Melepaskan Tali Tersebut Tetapi Ia Melesat Ke Atas Tubuhnya Terayun Di Langit Langit Seperti Balon Gas Helium Yang Terlepas Saga Memenjamkan Mata Ia Meminta Kami Sama Sama Membacakan Doa Tina Mengelepar Di Udara Aku Tak Kuasa Melihatnya Tina Tolong Dengarkan Aku Kita Pernah Seperti Saudara Kandung Bukan Walau Kenyatanya Aku Bukan Anak Ayah Apapun Masalahmu Tolong Ceritakan Padaku Ibaku Bersimpu Di Antara Debu Wanita Itu Bergeming Matanya Membuka Lebar Dengan Rota Marah Yang Berkobar Saat Itulah Nenek Sukmo Pak Hussein Dan Santrinya Datang Sukmo Memanggil Nama Tina Tetapi Tidak ada Respon Nah Kita Selesaikan Semuanya Baik-baik Ya Maafkan Nenek Yang tak Pernah Memperhatikanmu Dengan Baik Maaf Ujar Nenek Terisak Tina Masih Saja Mengeram Menatap Pak Hussein Tajam Ia pun Turun Melayang Masih Dengan Tali Panjang Yang Terlilit Pada Leher Tangannya Terulur Siap Mencekik Ayahnya Saga Namun Belum Sampai Tersentuh Ia Terlempar Tubuhnya Tertimpas Yang berkarat Aku Merangkak Masih Berusaha Mendekatinya Gemah Pembacaan Etes Sujala Koran Menguatkan Hatiku Untuk Terus Maju Tina Mengerang Itu Suara Aslinya Nah Sebuah Seng Terlontar Jika Tidak Diseret Sukmo Mungkin Leherku Telah Tertebas Aku Menggigil Menatap Tina Yang Kembali Melayang Lepaskan Tubuh Manusia Itu Wahai Iblis Laknatullah Ngeram Pak Hussein Tidak Tidak Bisa Ia Sudah Menyerahkan Jiwa Dan Raganya Padaku Sautan Itu Membuat Getaran Pada Dinding Pak Hussein Meminta Santrinya Mengeluarkan Benda-benda Yang berhasil Temukan Di rumah Nenek Ada Boneka Jerami Tali Kain Putih Segumpal Rambut Serta Sehelai Selendang Merah Mereka Menaruh Benda-benda Tersebut Dalam Satu Tempat Menyalakan Api Kemudian Membakarnya Jangan Pekik Tidak Ia Memegang Tali Di leher Berusaha Melepasnya Tetapi Kesulitan Tidak Kami Ngatahku Kan Ayo Ayo Kita Perbaiki Hubungan Ini Dimulai Semuanya Seperti Dulu Isaku Tercekat Nggak Bisa Teriaknya Sukma Memeluk Nenek Yang Tergugu Ibtu Siswanto Melihat Semua Kejadian Ini Tanpa Berucap Sepatah Katapun Tinah Menjerit Tubuhnya Perlahan Turun Bayu Dan Sukma Berusaha Menangkapnya Namun Dengan Cepat Ia Kembali Terangkat Ujung Tali Melilit Pada Usuk Tinah Mengentangkan Kaki Mencari Pijakan Beberapa Detik Kemudian Bola Matanya Mengucurkan Darah Lidah Terjulur Keluar Nenek Menutup Baca Tidak Kuasa Melihat Cucunya Berair Sedemikian Tragis Aku Pun Hanya Bisa Terpaku Kemataan Kembali Terjadi Di Depan Mataku Innalil Hewa Innalil Raju Un Sesaat Kami Hanya Terdiam Hembusan Angin Membuat Tubuh Tina Terayun Pelan Bayu Bayu Lebih Dulu Sadar Langsung Menepuk Bahuku Dan Pamit Untuk Melapor Keluarga Sementara Ibtu Siswanto Tertatih Keluar Gudang Satu Persatu Dari kami Bergerak Aku Mengikuti Ibtu Keluar Tolong Jangan Adakan Penyelidikan Lagi Kami Lelah Ucap Ucapku Padanya Yang Mengangkat Ponsel Saya Tahu Anda Tenang Saja Yang Penting Sekarang Kalian Keluar Dulu Dari Gudang Minta Bantuan Warga Dan Segerakan Pemakaman Jika Memungkinkan Saya Pastikan Tidak Ada Pihak Polisi Yang Tahu Kasus Ini Selain Saya Yakin Aku Melangkah Pelan Kakek Seperti Menapak Pada Ribuan Kaca Sakit Dan Nyeri Membaur Bersamaan Kesedihan Yang Mendalam Kugamit Sukmo Agar Mengajak Nenek Pulang Ia Menurut Memapah Nenek Yang Dia Mematu Sementara Pausen Saga Dan Tiga Santrinya Menyusun Rencana Penurunan Jazatina Sebelum Menyusul Nenek Dan Sukmo Aku Menatap Sekali Lagi Runtuhan Yang Diakibatkan Oleh Pertarungan Dengan Makhluk Takasat Mata Tadi Kuliat Ada Sesuatu Yang Tertutup Debu Tetapi Masih Bisa Dikenali Sebuah Buku Aku Mendekat Menyapu Kotoran Dengan Telapak Tangan Terlihatlah Sebuah Sambul Itam Polos Bentuknya Seperti Buku Harian Gegas Kuhambil Benda Sukaran Telapak Tangan Tersebut Lalu Memasukkannya Ke Kantong Jaket Tak Lama Warga Berdatangan Mereka Kaget Beristighfar Beberapa Ada yang Tidak Kuat Dan Memilih Mundur Santi Datang Bersama Bu Arum Mereka Langsung Mengajakku Untuk Masuk Ke Rumah Baju Yang Melihat Orang Kendat Kedua Kalinya Isteris Ia Ia Menutup Mulut Dan Gegas Menyusulku Mbak Mani Dulu Aku Bawain Makanan Ibu Tadi Masak Nanti Kita Makan Sama Sama Ibu Santi Aku Menurut Walau Enggan Santi Dan Bu Arum Ke Dapur Menyiapkan Makanan Mbak Ju pun Ikut Nimbrung Dengan Mereka Namun Tak Lama Ia Keluar Lagi Katanya Di dapur Hawanya Dingin Terlebih Dekat Dengan Kamar Ayah Kakiku Melangkah Ke Kamar Tangan Meragok Kantung Jaket Mengeluarkan Buku Bersampul Hitam Yang Kutemukan Di Gudang Penasaran Aku Membuka Halaman Pertama Ada Nama Lengkap Tinah Disana Sutinah Prameswari Jantung Berdebar Gegas Kusimpan Buku Itu Di Dalam Laci Belum Saatnya Aku Membuka Benda Yang Mungkin Saja Terdapat Petunjuk Kenapa Tinah Bisa Berubah Usai Mandi Aku Melihat Jasa Tinah Sudah Berhasil Diturunkan Warga Langsung Menyiapkan Segala Keperluan Pemakaman Santi Dan Bu Ambar Membawa Banyak Sekali Masakan Mereka Pun Menyuruh Bayu Memanggil Saga Dan Ayahnya Untuk Makan Bersama Di Rumah Sementara Ibtu Siswanta Telah Izin Pulang Beberapa Menit Yang Lalu Pak Usai Sedikit Memberi Wejangan Kepada Kami Setelah Selesai Makan Hidup Dan Mati Memang Rahasia Tuhan Yang Perlu Kita Lakukan Hanyalah Bersiap Setiap Saat Jauhi Maksiat Apalagi Syirik Perbuatan Menyekutukan Allah Dengan Segala Makhluk Ciptanya Terutama Iblis Selama Itu Saga Sesekali Mencuri Pandang Ke Arahku Aku Khawatir Yang Mengetahui Rahasi Aku Yang Mewarisi Ilmu Dari Mbak Sundarsi Apakah Itu Salah Apa Itu Termasuk Mushrik Bayu Terbatuk Santi Menuangkan Air Putih Untuknya Terima Kasih Bantuannya Selama Duh Hari Ini Pak Tunduk Sudah Selayaknya Manusia Tolong Menolong Dalam Kebaikan Maaf Jika kami Terlambat Menangani Ayah Anda Sawat Pak Hussein Merendah Tidak Mungkin Semua Memang Akhir Yang Telah Ditentukan Allah Semoga Ayah Mendapatkan Ampunan Maaf Jika Semasa Hidupnya Pernah Membuat Kalian Terluka Aku Menenu Wajah Tidak Berani Menatap Mereka Semua Ayah Dan Tina Mereka Memiliki Akhir Hidup Yang Tragis Insya Allah Kami Semua Sudah Memaafkannya Ucap Bu Arum Tersenyum Mengusap Bahuku Oh Ya Maaf Tapi Sore Ini Kami Sudah Kembali Mungkin Hanya Bisa Ikut Menyolatkan Alam Rum Tina Izin Pak Hussein Tidak Apa-apa Aku Mengangguk Selesai Makan Bu Arum Ke Rumah Nenek Berbaur Bersama Ibu Bulu Lainnya Menyiapkan Acara Tahlil Nanti Malam Mereka Sepakat Acara Pengajuan Ayah Dan Tina Akan Digabung Untuk Menghemat Waktu Aku Memanggil Mbak Ju Wanita Berkerudung Krem Itu Gegas Mendekat Kenapa Sar Mbak Aku Aku Mau Pasrain Semua Kebutuhan Dapur Dan Lain-lain Sama Mbak Ini Uangnya Kalau Kurang Bilang Saja Kuserahkan Amplop Coklat Berisi Uang Peninggalan Ayah Aku Tidak Menghitung Jumlahnya Selembar Pun Tidak Ku Ambil Kamu Yakin Sar Iya Mbak Aku Percaya Sama Mbak Ju Saudara Dari Nenek Paling Hanya Kemari Sehari Dua Hari Mbak Ju Mengangguk Menerima Amplop Tersebut Lalu Pamit Ke rumah Nenek Tinggal Aku Sendiri Di Rumah Memandang Kesibukan Orang-orang Dari Balik Jendela Kamar Seperti Kematian Ayah Meninggal Nyatinah Pun Tidak Disiarkan Kami Hanya Menyampaikan Berita Duka Tersebut Dari Mulut Kemulut Banyak Hal Yang Telah Kulalui Berbagai Kejadian Tak Masuk Akal Menimpa Bertubi-tubi Kini Aku Sepat Angkara Semua Sanak Yang Terkait Hubungan Darah Denganku Telah Meninggal Bunani Juga Hadir Di Rumah Nenek Ia Celingak Celinguk Di Halaman Samping Seperti Mencari Seseorang Aku Merasa Ia Mencari Aku Jendela Aku Buka Lebar Agar Wanita Itu Tahu Aku Ada Di Kamar Benar Saja Tak Lama Pandangan Kami Beradu Ia Menuju Rumahku Pintu Depan Terbuka Lebar Ia Pun Mengucap Salam Aku Mempersilakannya Untuk Masuk Bunani Langsung Menghampiri Di Kamar Kamu Bebek Saja Ada Yang Terluka Wanita Itu Memperhatikan Setiap Jengkal Tubuhku Iya Hanya Sedikit Leceh Di Kaki Sahutku Memperlihatkan Bekas Luka Saat Terjatuh Di Malam Kemarin Ditambah Peristiwa Di Gudang Bunani Mengeluarkan Alkohol Dan Obat Merah Dari Dalam Tas Kecilnya Ia Pun Mengobati Luka Aku Yang Tas Berapa Kamu Sangat Kuat Saya Salut Ucapnya Tiba Tiba Mungkin Karena Sudah Terlalu Lelah Saya Tidak Bisa Merasakan Lagi Kesedihan Sahutku Saya Paham Tapi Jika Kamu Butuh Pelampiasan Emosi Lakukan Saja Dulu Saya Sering Melempar Kerikil Ke Danau Saat Sedang Marah Atau Sedih Satu Kerikil Mengurangi Sedikit Beban Yang Menumpuk Di Hati Dengan Sepuluh Kerikil Semua Bisa Teratasi Paparnya Terima Kasih Aku Menganggup Tina Sudah Selesai Dimandikan Sebentar Lagi Disolatkan Ayo Kesana Ajaknya Aku Beranjak Mengambil Kain Penutup Kepala Lalu Mengikuti Bunani Ke rumah Nenek Selepas Sasar Pak Usen Pamit Bayu Mengantar Mereka Sampai Berbatasan Desa Bersama Dengan Itu Jenasa Tina Dibawa Ke Pemakaman Aku Menatap Piring-iringan Tersebut Dulu Tina Sangat Takut Jika Melihat Orang Memikul Keranda Lewat Ia Pasti Akan Bersembunyi Di Belakangku Atau Berlari Pulang Sekarang Kamu Gak Perlu Takut Nah Ada Ayah Dan Ibumu Yang Menunggu Gumamku Malamnya Aku Mendapat Kabar Dari Saru Johnny Meninggal Tepat Satasan Maghrib Ia Berusaha Kabur Tetapi Nas Di Depan Rumah Sakit Ketertabrak Mobil Lalu Ia Meninggal Di Tempat Sepuluh Hari Berlalu Aku Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Di Rumah Nenek Membantu Wanita Tua Itu Membereskan Rumah Mengemasi Barang Barang Tina Sukmo Kembali Ke Kota Ia Menitipkan Nenek Kepada Aku Karena Masih Harus Menyelesaikan Sekolahnya 6 Bulan Lagi Nenek Sudah Kembali Kuat Ia Bisa Membuatkan Nasi Goreng Terasi Kesukaanku Walau Aku Menolak Tolong Jangan Sungkan Dengan Nenek Meski Kita Tak Ada Hubungan Darah Pintanya Sore Itu Di Teras Iya Saud Ku singkat Malam Ini Aku Tidur Di Rumah Saja Nenek Mau Ganten Menginap Tawarku Beberapa Saat Kemudian Enggak Nenek 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 Akan Pernah Mengosongkan Rumah Ini Kasihan Kakekmu Wijarnya Liri Eh Kakek Aku Tertegun Nenek Tersenyum Simpul Aku pun Beranjak Pulang Ada Yang Ingin Kulakukan Sebelum Menjauh Nenek Memanggilku Maaf Ucapnya Nyaris Tak terdengar Kata Kata itu Mengingatkanku Pada Surat Aya Kenapa Semua Orang Meminta Maaf Padaku Seolah Aku Adalah Korban Kejahatan Mereka Padahal Sebenarnya Mereka Korban Sesungguhnya Aku Masuk Kamar Kubuka Laci Dimana Kusimpan Bunga Mawar Yang Ditinggalkan Hantu Bangsyam Namun Laci Itu Kosong Tidak Ada Sedikitpun Jejak Bahwa Aku Pernah Meletakkannya Disana Penasaran Semua Aku Bongkar Tetap Tidak Ada Saat Dalam Kondisi Bingung Kebetulan Sekali Saga Menelepon Assalamualaikum Sapa Aku Waalaikumsalam Apa Kamu Sedang Mencari Sesuatu Tebak Saga Membuatku Kaget Iya Kenapa Maaf Kemarin Kami Mengambilnya Dan Membakar Semua Benda-benda Yang Berhubungan Dengan Mereka Termasuk Mawar Itu Walau Sebenarnya Benda tersebut Tidak Berbahaya Aku Berhasil Bertemu Jin Yang Menyerupai Bangsyam Ternyata Ia hanya In Membalas Budi Karena Kamu Pernah Menolongnya Papar Saga Dan Sampai Disini dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Ceritanya Di Part Berikutnya Dari Saya Mohon Maaf Bila ada Salah Kata Atau Dalam Penyamain Cerita Air Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sebelum Saya Tutup Sekedar Informasi Bahwa Cerita Ini Mungkin Besok Sudah Tamat Jadi Buat Kalian Yang Masih Banyak Pertanya Tanya Lagi Sabar Besok Tamat Kok Oke Itu Saja Dan Sampai Jumpa